Dalam sejarah sepak bola, pernah terdapat cerita paling aneh dan misterius. Seorang pemain bernama Alidia muncul sebagai aktor utamanya. Alidia disebut telah membiarkan fiksi menyatu dengan fakta. Dia disebut pernah bermain untuk tim Nat Senegal. Dia juga mengaku pernah membawa Paris Saint-Germain meraih gelar juara di turnamen lokal. Namun nyatanya, semua itu hanya karangan belaka. Alidia disebut telah merancang segalanya untuk bisa memenuhi CV-nya dengan hal-hal luar biasa. Buktinya, tim sekelas Southampton pun sempat dibuat kecolongan olehnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Jika memeriksa situs Wikipedia, nama Alidia pernah membela tim-tim seperti Beauvais, Dijon, La Rosselle, dan Saint-Quentin di Perancis. Namun hal ini dibantah oleh situs Blizzard Report yang melakukan penelusuran secara langsung dengan menemui perwakilan Federasi Sepak Bula Perancis. Dikatakan bahwa tidak pernah terdapat nama Alidia dalam sejarah tim-tim tersebut. Tim selanjutnya yang tertulis adalah Chateaubrian yang kabarnya berkompetisi di Divisi 3 Perancis. Kali ini, benar bahwa pernah terdapat nama Alidia di dalam klub tersebut. Namun sayangnya, ia tidak bertindak sebagai pemain, melainkan seorang petugas yang bekerja di tim Akademi Chateaubrian. Namun sumber lain mengatakan bahwa dia pernah bermain untuk Chateaubrian, meski kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Setelah menjelajahi Perancis, Alidia lantas terbang ke Finlandia untuk bergabung dengan klub Finnairin, Paloi Lijat, atau yang kerap disebut Finpa. Di tim tersebut, Alidia mengaku sebagai seorang profesional yang sudah bermain untuk banyak tim. Bahkan sang pemain juga berkata kepada orang-orang di Finpa bahwa dia mengenal bintang asal Afrika, George Weah. Pada saat itu sangat sulit untuk mencari kebenaran sebuah informasi, apalagi kekuatan jaringan internet masih sangat jauh bila dibandingkan dengan sekarang. Hal itu pun lantas menjadi keuntungan besar bagi Alidia, di mana dirinya bisa dengan mudah memberi informasi-informasi meyakinkan agar tim tujuannya dapat mempercayai reputasinya. Benar saja, di tim Finpa, Alidia yang merupakan orang luar Eropa dibayar dengan nilai 250 pounds per minggu, di mana nilai tersebut menjadi yang tertinggi di klub. Perlu diketahui bahwa rata-rata gaji pemain di Finpa ketika itu adalah sekitar 50 pounds per minggu. Alidia lantas memulai debut dengan Finpa pada 30 April 1995. Sayangnya, dia tidak mampu menunjukkan permainan yang diharapkan. Menurut laporan di surat kabar Finlandia, Helsinging Sanomat, Alidia bermain seperti orang yang baru belajar menendang bola. Sang pemain disebut telah membuat rata-rata 10 kali offside per pertandingan. Lebih dari itu, Alidia dianggap sebagai pemain yang telah menghancurkan serangan timnya sendiri. Hal yang paling menjengkelkan berikutnya, Alidia kerap meminta izin untuk tidak hadir dalam latihan. Dia juga sering menghilang ketika tim akan melakoni sebuah pertandingan. Tiba-tiba, Alidia memutuskan hengkang dari Finpa dan bergabung dengan tim Finlandia lainnya, yakni PK35. Sama seperti kisah-kisah sebelumnya, Alidia kembali menciptakan cerita di luar nalar. Baru bermain dalam tiga pertandingan dan mencetak satu gol, Alidia tiba-tiba meminta pergi dari klub dan menghilang begitu saja. Masih di tahun 1995, Alidia lantas memilih untuk pergi ke Jerman dan bergabung dengan VFB Lubeck. Di sana, Alidia mendapat kesempatan untuk memainkan sejumlah pertandingan. Namun masih saja, ia selalu gagal menguasai bola dan lebih sering berlarian tanpa arah. Merasa bahwa CV-nya sudah cukup padat, Alidia memberanikan diri terbang ke Inggris. Dia yang memang sangat berambisi menjadi salah satu pesepak bola terkenal, nekat meminta rekanya untuk membantunya agar bisa bergabung dengan salah satu tim Inggris. Saat itu, rekanya yang bernama Sidiba Alassana berpura-pura menjadi Joshua. Dia secara gila menelpon manajer Southampton ketika itu, Graeme Saunes agar mau menerima Alidia di klub yang diasuhnya. Graeme Saunes mengaku terkejut ketika ada seseorang yang mengaku sebagai Joshua melakukan panggilan langsung kepadanya. Diceritakan bahwa weah palsu ingin memasukkan sepupunya yang bernama Alidia ke Southampton. Weah palsu terus berbicara, di mana salah satunya adalah mengatakan bahwa Alidia pernah bermain untuk Senegal dan Paris Saint-Germain. Untuk meyakinkan Saunes, ia juga mengatakan bahwa Alidia tengah tampil bersama salah satu klub divisi dua Liga Jerman, namun sebentar lagi bakal berstatus bebas transfer. Mendengar cerita tersebut, apalagi dari seorang legenda sepak bola seperti George Weah, Graeme Saunes menganggap bahwa itu adalah saran yang sangat baik. Tanpa berlama-lama, Saunes langsung memberi tahu manajemen untuk segera merekrut dia. Bahkan Saunes meminta agar berita tersebut jangan sampai bocor ke klub-klub besar seperti Arsenal dan Manchester United. Setelah negosiasi berjalan lancar, Alidia pun menandatangani kontrak dan langsung dipersilahkan bergabung dengan latihan tim. Anehnya, seluruh penggawa Southampton menganggap ada sesuatu yang tidak beres dengan Alidia. Pemain yang disebut pernah membela PSG itu dianggap tidak mengerti cara menggiring bola dan terlihat seperti sering menghindarinya. Namun Saunes masih belum sadar akan hal itu dan segera memasukkan Alidia ke dalam daftar skuad yang akan bertanding pada akhir pekan. Tepat pada 23 November 1996, Alidia menjalani debut bersama Southampton. Dia masuk di menit ke-32 untuk menggantikan matlet Tisiar yang cedera. Pada momen itulah, kebohongan Alidia terbongkar. Saunes merasa kecewa karena menganggap apa yang dikatakan oleh banyak orang adalah benar. Di pertandingan itu, Alidia hanya berlari ke sana kemari tanpa tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Tak pelak, supporter pun mencemoohnya. Melihat penampilan Alidia, matlet Tisiar berkata, Aku tidak pernah menyaksikan hal semacam ini selama 16 tahun berkarir sebagai pemain Southampton. Ia seperti ayam tanpa kepala, tapi yang paling lucu adalah ia berlari ke daerah di mana tidak ada bola. Aku rasa ia mencoba menghindarinya. Tanpa ragu, tepat pada menit ke-85, Saunes langsung menariknya kembali. Di situ terciptalah sejarah di mana Alidia cuma memainkan 53 menit pertandingan Liga Inggris untuk pertama dan terakhir kalinya. Singkat cerita, setelah 14 hari dikontrak, Southampton langsung memecat Alidia di mana kemudian kabar sang pemain tidak pernah lagi terdengar. Setelah ditelusuri, tepat pada tahun 2015 silam, Bleacher Report menemui ibu Alidia di Senegal. Ibunya mengatakan bahwa Alidia yang pensiun di tahun 1997 lantas memperoleh gelar Master of Business Administration dari San Francisco pada tahun 2003. Dan sejak saat itu, ia bekerja di bidang bisnis di Qatar. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.